Tuhan tolonglah kami untuk menjadi hidup seolah di hadapan Tuhan, bukan untuk menyenangkan kesempatan. Biaran Tuhan yang memperoleh kami dengan kemampuan untuk melihat diri sendiri, mengadari kelemahan kami dan memahukan kami untuk bertumbuh diri sendiri. Membunuhkan kami Tuhan, berikan juga kami keberanian dan hati yang mau peduli, sehingga kami pun juga bisa mengalahkan keadilan di tengah dunia. Dan janganlah kami malah menjadi pelaku ketidakdilan, ketika kami tidak peduli, ketika kami memiliki standar ganda, ketika kami hanya memperhatikan dan kelompok kami sendiri. Tolong kami, Tuhan, untuk bisa hidup seolah dan amin. Dalam segala keterlataskan kami, dari hari-hari untuk melihat kami lebih baik, semakin semuanya, setelah dengan kelahiran Kristus. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk kesatuan gereja di seminggu dunia, dan untuk keuntungan diri Kristus. kami tahu kami telah terpecah, dan seringkali perpecahan itu juga berujung pada perasaan. Bagaimana dengan Tuhan? Ampuni kami, ya Tuhan. Ajar kami untuk saling mengandai. Ajar kami untuk belajar bersama, berjalan bersama. Sehingga hal-hal kami di tengah dunia menjadi tangan Tuhan yang kuat, menjadi tubuh Kristus yang sehat, dan membawa kabar, supacita, dan dalam sejarah. Kami berdoa Tuhan untuk dunia yang juga selalu terpecah adalah oleh fanatisme agama. Agama yang dimaksudkan untuk kebaikan seringkali menjadi sumber kebencian perusahaan. Kami berdoa ya Tuhan, Agar kalah pemuka agar Allah memiliki hati berani yang posit, memiliki kerenai hati dan penciptaan yang nyaman. Sehingga dalam pengajaran mereka, dalam pimpinan yang baik Allah Tuhan, mereka membawa umat kejalanan yang menyenangkan. Amin berdoa juga Tuhan beri umat percaya apapun anggamannya, atau apapun yang menjadi kiatinan mereka. Tolonglah ya Tuhan, agar kami bisa belajar saling menghargai, menghormati, dan melindungi. Kami berdoa Tuhan untuk menghasilkan negara kami, perhatikan Indonesia. Amin bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami agar tidak terpecah adalah. Tolong kami agar tidak saling, saling menjaga, saling menghina. Biar kami boleh bekerja di sana, membangun bangsa ini, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang membawa kesejahteraan, bagi rakyatnya, dan berjaya kepada kita. Kami bersyukur untuk Tuhan kehidupan kami, bila itu tetap berjaya di dalam makhluk Tuhan. Segala kehidupan kami, Kau membangun bangsa ini. Dengarkanlah kepada doa kami, Tuhan. Menghubungkan kami, untuk mendengar apa yang jadi kami dapat, apa yang menjadi jawaban kepada doa kami. Pernama Tuhan, Nabi Yesus Kristus, Amin. Amin. Terima kasih.